Halo guys, ini dia Mazda CX-5 yang Touring Nih gak, akhirnya baru nemu ya, CX-5 Touring Sebelumnya barunya tipe GT sama tipe Elite, kali inilah Mazda CX-5 yang Touring Entry levelnya dari Mazda CX-5 ya Malah ada yang bilang CX-5 Touring itu trim kentang, unik ya Ada yang bilang malah nih Nah untuk harganya, unik ya Tipe Touring, GT Elite dia selisihnya 40 juta loh, masing-masing tipe Kalau yang ini dia 512.300.000, OTR Bandungnya yang tipe Touring ini Untuk unit ada di Mazda Bandung 1, kota marketing hard ya, bisa cek di description Dari faksifasi depan mirip loh, kayak CX-5 yang tipe Touring GT dan Elite ya Tapi bedanya disini, headline tetap sama ya, dia LED projector, cilkas Mazda kayak gini Nah bedanya, ini lampu senjanya aja tuh masih halogen Ini masih bohlam ya Nah untuk lampu senjanya dia masih bohlam Cuman yang tipe Touring ini gak ada DRL, kayak tipe GT dan Elite Jadi faksifasi headlamp mirip kayak di tipe Elite dan GT Cuman bedanya dia gak ada DRL dan lampu senjanya masih bohlam Untuk grill sama persis ya, kayak tipe GT dan Elite dia kayak gini Cilkas Mazda jaman sekarang dia kodo Cuman yang tipe Touring, dia gak ada kamera 360 Jadi ini masih pengelasan banget ya Dia juga belum ada fog lamp yang tipe Touring Serta juga dia bodi kita beda nih sama yang tipe GT dan Elite Dia masih polosan nih, yang tipe Touring Untuk ban sama ya, pake ban Toyota Proxess R46 Ban nya 19 inci Profisinya dia 2555 RS19 Gak metal ya, sama silver Dia juga ada set of revender Sandy Spion, Spion dia sewarna body Dia juga posisinya di tangkai pintu Window line chrome Atapnya beda nih, dia pilarnya bukan hitam glossy Dia masih hitam doff, pilarnya ya Dia blackoutnya warna hitam doff Kalo yang tipe GT dan Elite kan dia black glossy Ini masih hitam doff Disitu dia ada sunroof Door handle dia, moda tarik ya Dia sewarna body Tetap punya smart key Kita ke dalam Door trim dia bahannya ini ya Dia kulit, kayak gini Tuasnya dia silver Polino posisi ya Dia auto turun Auto naik Jadi dia lengkap auto up and down Lengkap dengan window lock serta central lock Dia juga sudah tick mirror dan sudah ticket rack Dia juga beda ya Sama yang tipe GT dan Elite Ini gak ada Lee Silver ya Dia masih polos Di bawah ada cup holder, door pocket dan speaker Cuman yang tipe touring speaker nya belum bose Masih yang standar CX5 yang tipe touring Dia si B nya Malaysia ya Semua tipe nih Yang GT Touring Elite Semua sama ya Untuk pengaturan jog dia Air trick Ini lengkap ya Ada reclining Ini lomba support Sliding dan hegister Belum ada membership ya Yang tipe touring ini Transmisi cuma metik Do pedal Tetap ada footrest Pedal gas juga Tetap ada organ Cuman dia gak Aluminium ya Padahal nya masih Hitam biasa 3 tipe touring gak ada ini ya Gak ada Silverlight M1 CX5 Ada tuas membuka tanky dan cup mesin Ada stabil control Disini ice top Kisi AC dengan bandas port yang soft touch Kuncinya sama ya Kayak masda lain Kayak gini Nis markingnya seperti ini Sekarang coba kita nyalakan Kondisi pintu terbuka Kita start up Kondisi pintu terbuka ya Ini kalau mau start up Kita mesti tekan bandara ramp Sama ini nih Tekan start stop engine Mati Coba kita start up lagi Nah kayak gini nih Proses start up nya Speedometer dia Persis ya Kayak tipe GT Tapi gak seperti LX yang udah Ada purban Speedometer Ini masih kayak gini ya Disini dia Ada sisa bensin Ada rata-rata konsumsi BBM Real time Ini banyak lagi Kesisa bensin Ini buat dia ada Odometer Suhu mesin Ini ada trip A Dan trip B Ini ada indikator Persisi personal link Dia speedometer Persis ya Kayak yang tipe GT Setir modanya kayak gini Dia Tiga palang Kayak gini Klasonnya Yang di kanan sini Patron headlamp Sudah auto Cuma dia Gak ada start up Lamp Di kanan ada Quiz control Cuma belum Gak ada pendosif ya Kayak tipe GT dan Elite Di kiri lengkap Wiper ya Ini audio screen switch Lengkap dengan Bluetooth teleponi Wiper juga dia Sudah auto Dan bisa di-attone Interfault nya juga nih Kayak gini Untuk airbag Sama ya 6 Dia lengkap Sama lengkapnya Kayak tipe GT dan Elite Pengaturan setir Sama lengkapnya Tipe teleskoptik Kayak gini Setir tetap dilapisi kulit Untuk T-driver Dia Ada hand grip Sun visor Disini lengkap dengan Vanity mirror Dan ada lampunya juga Walaupun dia masih bohlam Ada lampu kabinnya Kayak gini Dia bohlam Tetap ada sunroof Yang CX5 Tipe Turing Biarpun entry level Tetap ada sunroof ya Kayak gini Ini cara menutupnya Gampang Kayak gini Ada tempat kacamata Sepian tengah Dia auto dimming Sama kayak Tipe GT ya Nggak ada IAT defense Yang masih polos Ada mic speaker Nah head unit juga Sama persis Kayak tipe GT dan Elite Nah kita coba Tes suara ya Kita pake radio Ini saya Saya coba Tes ya Ini Tuh Ini sebenernya suaranya mirip Kayak yang tipe GT sama Elite Dia Fiturnya tetap lengkap ya Sama Apple CarPlay Sama Android Auto Jadi gak beda jauh Dia ada Entertainment Tadi radio kayak gini Sama kayak tipe GT dan Elite Setting sama ya Cuma dia Safety nya ini Gak sebanyak tipe Tipe GT dan Elite Malah kosong loh Dia gak ada Sesuai wakir Cuma ada Fitur kamera mundur Ini suara bisa diatur Clock Vehicle Ini galatingnya Tetap lengkap ya Nih Volume-volume Saga macam Coming home light Auto headlight Saga macam Dia tetap ada Kayak gini Tuh Terus juga dia ada Device Device Ini device nya ada Android Auto Apple CarPlay Bluetooth Tool Tips Lengkap loh Nih Kayak gini Dia ada navigasi Cuman buat Ini ya Buat kompas aja Disini bahannya Tetap soft touch Ada dua buah kisah Sama Hazard Ini pasennya Seatbelt Asnya digital ya Kayak gini Auto climate control Juga disini Dia dual zone Sama kayak Tipe GT Dan Elite Pengaturan asumburan Juga lengkap Sampai ke kacah depan Front defogger Tetap ada Redefogger Ini kayak gini Ini open close air Ini buat off AC nya Bisa echo juga ya AC nya kayak gitu Di boss ini Dia ada Portlet Ada Penyimpanan Untuk transmisi Diametik ya Gear AT 6 speed Sama kayak Tipe GT Sama Elite Nah Kalau saya mundurkan Nah yang beda ini Dia tidak ada Kamera 360 Cuman ada Kamera mundur aja Dan Yang tipe Touring ini Gak ada Sosok parkir Dia cuma ada Kamera mundur aja Kayak gitu Tapi gak ada Kamera 360 Kayak tipe GT Dan Elite Dia tetap ada Mode Tetonik Cuman tipe Touring Gak ada Pedal shift Sudah ini ya Ada Eco dan sport mode Cerkas Mazda juga Dia sudah Tipe Power brake Dengan Auto Hope Ada Commander Audio Di sini Dua buah Cup Holder Armrest Kulit Ya kulit Tapi gak bisa Sraining ya Ini cuma ada Laci penyimpanan Ini bisa Dibuka Jadi tray Ada Portlet Kayak gini Input USB Serta AUX Dan ada Slot SD card Untuk Jok Kulit Kulit Kayak gini Motifnya Warna hitam Sama stitching Warna kuning Disini Seatpad Dengan Hegeostar Yang disini Mode retrack Sun Faisal Lengkap Dengan Vanity Mirror Ada lampu Cuman Karena Sikri Gak Pasang Makanya Dia mati Ini ada Twitter Airbag Sisi Merumpang Laci Disini Soft Opening Dan Gak Jalap Sepuluh Jadi Masih Plastik Bahannya Soft Touch Asin Disini Grey Ya Layout Dari Dot Rim Sekarang Coba kita Liat Ke belakang Yuk Untuk Baris Baris Kedua Sama Baris Baris Kedua Bahannya Kulit Kulit Door Handle Ini Grey Ada Power Window Di bawah Ada Carcoder Door Pake Dan Speaker Untuk Akomorasi Baris Kedua Sama Ya Kayak Tipe Touring Dan Tipe GT Dan Elite Dia Sama Leganya Ini Spacenya Oke Ada Lima Jari Di Sisi Driver Ada CP Pocket Di Sisi Penepan Depan Sama Ini Ada Kisi AC Penggerak Depan Cuma Di Luar Ada Varia Penggerak V Drive Cuma Ini Penggerak Depannya Serta Nilai Autrida Sport Dan Dot Rime Mazda CX5 Yang Tipe Touring Entry Level CX5 Yang E-Proofman Ini Boklam Cuma Nih Karena Nggak Dipasang Makanya Nggak Bisa On Ya Yang Grip Cini Moda Retract Lengkap Dengan Hook Seat Pelt Rappi Headrest 33 G-Stable Ini Ada Armrest Ada Ada Combersi 2 Wockup Holder Ada Laci Penyimpanan Lagi Dan Tetap Ada Input USB Buat Charged 2,1 Ampere Lumayan Disini Jocknya Isofix Pelipatannya 6040 Tapi Kursi Nggak Bisa Direkling Jauh One Step Aja Disini Juga Headroom Oke Loh Masih Lumayan Yuk Kita Ke Bagasi Belakang Untuk 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 RAM belakang Tetap Cakram Setop RAM belakang Beda Nih Kalau Yang Ini Masih Boleh Lampu Kayak Tipe Atasnya Cuma Lampu Mundur Tetap LED Lampu Masih Boleh Lampu Bawah Sini Nggak Ada Sesu Parkir Ya Cuma Tetap Ada Kamera Mundur Nih Buat Penolong Kalau Lagi Mundur Nih Disini Bagasi Dia Pakai Tombol Nggak Ada Powerback Door Kayak Tipe GT Dan Elite Ini Space Bagasinya Kayak Gini Lumayan Besar Disini Bahasa Temporary Use Only Ada Laci Lagi Nah Ini Pelimpatan Bisa Di 3x 40x 40x Bukan 40x 60x Sorry Ini Pursi 40x Tadi Di Kiri 20x 40x Kalau Disini Dia Ada Separator Yang Bisa Jadi Pemisah Di Kanan Sini Ada Power Outlet Ini Gak Ada C Penyimpanan Ini Gak Ada Tuas Backdoor Ini Juga Ada Lampur Bagasi Tapi Masih Bawah Lam Serta Ini Desean Masda CX5 Yang Turing Entry Revol CX5 Ya Tetap Ada Sky Active Technology Untuk Muffer Tetap Ganda Dan Gak Ada Body Kit Tipe GT Dan Elite Lampu 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 Tetap LED Di Belakang Lengkap Dengan Rewiper Ada Red Defugger Hymus Toplamp Dengan Antena Model Shark Fin Teki Bensin Disini Minimalnya Oktada 90 Jadi Masih Aman Pakai Petal Lab Disisi Penumpah Depan Tetap Punya Smart Key Nah Cuma Bedanya Kalau disisi Driver Jog Electric Tuh Ini Masih Manual Cuma Dari Clining Sama Sliding Serta Nilai Out Dari Desktop Ini Secara Overall Dari Pempat Depan Tuh Dan CX-5 Ini CBu Bukan Dari Jepang Dari Malaysia Nah Ini Tadi Airbag Pilar Ini Tuh Embos Ini Disitu Untuk Mesin Nya Sama Ya Kayak Tipe GT Dan Elite Dia Kayak Active G Ini Sama Ya Ini 2500 Cc 4 Cilinder Ini Agak susah Dibuka Nih Dia 2500 Cc 4 Cilinder Kayak Active Technology Alput Tenaganya 190 Kp Torsinya Dia 252 Nm Ini Modula Base Untuk Mesin Sudah Dicat Warna Hitam Ya Begitu Benar Capsin Dan Sudah Lengkap Dengan Perdam Untuk Berhasilnya Penggerak Ronda Depan Oke Demikian Video saya Mengenai Mazda CX-5 Yang Turing Terima kasih Sampai Sampai Di video Step Berikutnya